Pemilihan putra-putri Sakya adalah gelaran rutin yang dilakukan untuk memilih duta budis. Tidak hanya menyandang gelar, para milenial ini juga menjalankan sejumlah program terkait agama dan sosial. Berikut liputan selengkapnya. Putra-putri Sakya adalah duta agama Buddha yang terpilih dari kalangan milenial. Dibandingkan dengan pemilihan duta lainnya, pemilihan putra-putri Sakya sendiri lebih menonjolkan pada aspek edukasi dan muatan religius agama Buddha. Pemilihan putra-putri Sakya merupakan program tahunan dari Majelis Budayana Indonesia atau MBI Kota Medan. Pemilihan ini sudah dilaksanakan sejak tahun 2010 dan rutin diadakan pada bulan Mei setiap tahunnya. Jocelyn Ang, siswa SMA Sultan Iskandar Muda Medan, terpilih sebagai putri Sakya pada tahun 2019. Bersama Evan Terelim, putra Sakya 2019, ia melaksanakan berbagai program kerja, salah satunya aktif dalam berbagai kegiatan sosial dan edukasi. Kami sendiri mempunyai prinsip 4B yaitu Brain, Beauty, Behavior, and Buddhism. Di mana kami semua ini ada acara seperti kegiatan bakti sosial, mengisi acara keagamaan, dan sebagainya. Oh, karena berhubung setahun yang semalam kan karena COVID-19, jadi kami menyebarkan dharma itu melalui media sosial seperti Instagram dan Youtube. Di mana kami akan membacakan renungan sesuai kitab kami, kemudian kami akan mentranslatkan mungkin dalam bentuk bahasa Indonesia supaya mudah dipahami bagi yang tidak apa. Pemilihan putra-putri Sakya sempat vakum pada tahun 2020 karena pandemi. Namun pada tahun ini, MBI Kota Medan kembali menggelar pemilihan putra-putri Sakya dengan menjalankan sejumlah protokol kesehatan. Dari 56 peserta, terpilihlah 5 pasang putra dan putri beragama Buddha untuk maju ke babak grand final. Sebelumnya, penilaian 10 grand finalis ini sudah berlangsung sejak masa pembekalan. Hal yang dinilai adalah keterampilan public speaking dalam talk show, etika, kedisiplinan, dan lainnya. Windy Fortuna, seorang mahasiswi semester 3 di salah satu perguruan tinggi di Medan ini, baru pertama kali mengikuti ajang seperti ini. Ia mendapat banyak manfaat dengan mengikuti pemilihan ini. Saya memaksimalkan mungkin kesempatan ini untuk mengembangkan Buddha Dharma tentunya, dan juga berlatih tata perilaku. Tentunya, pastinya sebelum acara grand final ini, ada berlatih untuk berjalan, berlatih untuk berbicara, seperti itu. Setelah melewati penjurian, para debu sana dan pidato singkat, terpilihlah putra-putri Sakya 2021. Putra-putri Sakya ini akan menjadi role model dan inspirasi bagi muda-mudi budi selainnya. Selain itu, mereka juga akan menjalankan program kerja, seperti menjadi duta budis, melakukan kegiatan keagamaan budis, dan bakti sosial. Nanti ke depannya mereka itu adalah menjadi duta budis, yang ikut membabarkan Buddha Dharma sampai ke seluruh kota Medan ini. Termasuk ke vihara-vihara dan ke tempat-tempat yang ada kegiatan-kegiatan berhubungan dengan kegiatan agama Buddha, khususnya di keluarga besar buddha Indonesia. Kami memberikan nama putra-putri Sakya, karena teladan dari Buddha Sakya Muni, bahwa apapun yang dilakukan, dipikirkan, diperbuat oleh Buddha itu, semuanya adalah yang berusaha memberikan yang terbaik. Di mana Buddha mengatakan bahwa sesungguhnya, seluruh kemampuan Buddha itu dimiliki oleh semua orang. Jadi, kita harapkan dengan duta ini, mereka bisa sadari mereka adalah putra-putri Sakya, yang putra-putri yang harus bisa mengaktualkan nilai-nilai semua, jatuh menyempurnakan dirinya, dan bisa membuat semua orang juga bisa tersadarkan dalam kemampuan dirinya. Para pemuda, seperti kaum milenial, juga bisa mengambil peran sebagai duta agama. Harapannya, mereka dapat menjadi panutan bagi pemuda lainnya dalam menjalankan nilai-nilai agama di kehidupan sehari-hari.